Selamat datang di channel Yudha Media HD teman-teman semuanya silahkan di subscribe dulu Ini channel dimana di setiap update-an kita kasih info-info terbaru dari dunia politik dalam negeri Nah kali ini saya pengen ngebahas tentang No Rocky No Party Ini sepertinya Rocky Gerung Ini punya idola baru gitu ya Rocky Gerung yang suka sekali bacot di sosial media, di podcast-podcast, kemudian di channel Youtubenya Kemudian juga sering diundang di televisi swasta Itu kan seru dan keren gitu Buat anak muda tuh ngeliat Rocky Gerung, waduh ini kalimatnya itu cerdas, cenderung sukar dipahami Pokok semakin sulit dipahami semakin keren kalau kata anak-anak muda sekarang gitu Ucapkan kalimat, nah Vicky Prasetyo lah Kalau tahu Vicky Prasetyo itu kan banyak fansnya Nah yaitu prinsipnya itu pokok semakin sulit dipahami pokok itu semakin keren lah gitu Ini ternyata ada beberapa karakter fans yang suka dengan yang seperti itu Ini mungkin salah satu fans dari Rocky Gerung ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Unair Ini BEM Fisip Unair atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Air Langga ini kayaknya caper Isu-isu soal demo Jokowi Kemudian demo Gibran Demo tentang Prabowo Itu kan sudah lama sekali Orang pemilu itu Februari loh Kok baru-baru ini mereka bikin gaduh gitu Bikin-bikin sensasi Caper ini, menurut saya caper ini BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Air Langga itu Bikin kayak karangan bunga gitu Yang isinya tuh waduh Tidak melambangkan kalimat-kalimat yang mereka pakai itu Isi-isi dalam karangan bunganya, ucapannya itu Itu tidak melambangkan kayak mereka tuh orang berpendidikan Nah pokok mirip dengan idolanya lah Rocky Gerung gitu kan Rocky Gerung kan suka sekali menggunakan kalimat tolol Bajingan Dungu Apalagi Nah itulah pokoknya Nah itu ternyata juga ada yang ngefans dan pakai kata bajingan juga Iya, kata bajingan itu ditulis juga di karangan bunga yang mereka bikin BEM Fakultas Ekonomi Ekonomi lagi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Air Langga Tapi bukan berarti saya nggak suka kritik ya Saya mendukung mahasiswa termasuk Bung Rocky Gerung sendiri Itu untuk menyampaikan kritik-kritik Karena dalam demokrasi kan emang kritik itu dimungkinkan Dan emang jadi vitamin Untuk pemerintahan biar terjadi good governance gitu Wah deh bahasa Inggris Kurang lebih itu pemerintahan yang sehat gitu Jangan sampai pemerintahan itu terlalu absolut Jadi mirip kerajaan Kita ingat zaman-zaman kerajaan kan Orang mengkritik itu susah Iya lah Kiran dikritik besok itu udah dihukum sama rajanya Orang nggak setor upeti juga dihukum sama rajanya Kan nggak mau kembali ke zaman kerajaan Nah ini kan negara demokrasi Kritik dimungkinkan Jadi nggak kayak zaman kerajaan Kalau misalkan teman-teman ngeliat pemimpin kita nggak bener ya dikritik Itu saya sepakat Saya sepakat Jadi mulai Bung Rocky Gerung Kemudian Bem-Bem yang menjadi perwakilan dari mahasiswa Atau mahasiswanya sendiri menyampaikan kritik Saya apresiasi Intinya pendapat berkumpul berserikat dan juga mengkritik Itu ada ruang dihukum di negara ini dan diatur gitu Tapi tidak kemudian kritik-kritik itu disampaikan dengan cara-cara yang bisa bikin gaduh Lucu jadinya Jadinya kayak caper gitu Ngapain ngikut-ngikut Rocky Gerung yang mengucapkan kata bajingan segala Ya kalau misalkan membuktikan bahwa kalian Kalian ini Bem Fisip Uner itu adalah produk pendidikan yang berhasil Bukan produk gagal Dari sebuah pendidikan Ya tunjukkan bahwa kalian itu orang-orang berpendidikan Ya pertanyaan saya simpel Apakah orang-orang berpendidikan seperti itu Cara menyampaikan kritiknya Bukankah ada cara yang lebih santun dan cocok dengan kultur negara ketimuran kita Negara Indonesia Wah kalau ngomongnya itu alus-alusan masih itu gak didengar loh Terus maksudmu kalau terus bikin gaduh begini jadi didengar Iya didengar sama orang-orang tua kalian itu Mereka kan malu punya anak yang ngomongnya itu gak aturan kayak gitu Di sekolah yang sampe kuliah loh Mahal loh sekarang kuliah itu Beruntunglah kalian yang masih bisa mengenyam pendidikan Sampai ke tingkat perguruan tinggi Bisa kuliah Kan ngenes ya Oh anaknya dikuliahin tinggi-tinggi Yang ngomongnya bajingan-bajingan Kalau misalkan saya orang tuanya kan ngelus dada gitu ya Aduh anakku Anakku Kuliahin tinggi-tinggi kayak pake Kata bajingan untuk sekedar menyampaikan kritik gitu Apakah kalian sudah kehilangan akal Akalnya dimana kok hilang dicari dulu Nanti jatuh dimana gitu Jangan sampai kehilangan akal lah Cara kritik kan ya Ya menunjukkan bahwa Kita ini orang berpendidikan Kan begitu Nah kemarin kalau dikritik bahwa Indonesia itu masih rendah pendidikannya Masih ada stunting Makanya Pak Prabu itu bikin program makan bergisi gratis Kalian gak suka Orang presiden loh programnya makan Kayak kita gak bisa makan aja Kayak kita gak bisa nyari sarapan pagi Hiran terbukti ternyata Di antara kita ada beberapa orang yang kesulitan Untuk sekedar menyampaikan kritik Karena keterbatasan mungkin ya Oh iya kan keterbatasan Maksudnya itu gak bisa mikir Oh ada cara yang lebih oke Atau kalimat-kalimat Dan juga pilihan kata yang lebih santun Itu kan keterbatasan Oh ternyata terbukti Emang mungkin kurang nutrisi Ya kalau memang secerdas itu kan Pastinya bisa milih Oh ini kalimat yang Bisa lah saya pakai untuk Menyampaikan kritik Oh yang ini gak bisa Kan bisa milih dan memilahkan gitu ya Nah ini Coba kita baca ya Ini tulisan dari Apa namanya Karangan bunga Yang dibikin sama Badan eksekutif mahasiswa Fakultas ekonomi lagi Fakultas ilmu sosial Dan ilmu politik Atau fisip Universitas Erlangga Atau UNER Tulisannya ya Saya baca ini ya Ini Selamat Atas dilantiknya Jenderal Bengis Pelanggar HAM Dan juga Profesor IPK 2,3 Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang lahir dari Rahim Haram Konstitusi Keren Menurut mereka Keren Kemudian pada bagian bawah foto itu Di bawah fotonya Prabowo ya Itu ditulisi Ketua Tim Mawar Sementara pada bagian foto Gibran Ditulisi Admin Fufu Fafa Begini Ini kalau misalkan kita bahas satu-satu ya Yang pertama Tentu saja kalimat-kalimat Atau kata-kata yang dipilih Diksi-diksi Atau pilihan katanya Itu Tidak menunjukkan Bahwa Mahasiswa Ilmu sosial Dan ilmu politik ini Menggunakan ilmunya Untuk hal yang lebih Terdas Begitu Enggak-enggak Gini-gini Maksudnya gini Kalau misalkan ilmu politik Kan cara main politik Enggak Cuman soal Nye-nyean Alias ketika Anda Enggak suka sama seseorang Kemudian Anda hina-hina Ya ilmu politik kan Enggak Enggak ke arah gitu Politik bukannya Mainnya lebih soft Mainnya lebih politis Ya terlepas ini adalah Sebuah kritik ya Semua orang bebas Menyampaikan kritik Terlepas mereka dari Dari Fakultas apalah Atau fakultas kesenian Ya boleh Bukan itu intinya Maksudnya itu Kalau misalkan ini Soal politik gitu ya Politik itu enggak se Apa istilahnya ya Tidak terlalu Tidak terlalu polos Seperti ini Gitu Ya misalkan Kalau enggak suka ya Ikut kontestasi Pemilu di 2029 Itu jalan yang paling oke Ini misalkan Kita ngomongin Orang-orang yang enggak suka Sama Prabowo dan Gibran Ini kan seperti Mewakili Orang-orang Dari barisan sakit hati Enggak suka Sama Prabowo Kemudian juga Sekaligus Sama Gibran Kemudian Disebut Jenderal Bengis Pelanggar HAM Ini mesti dibuktikan loh Sebagai orang yang berpendidikan Bahwa tuduhan-tuduhan itu kan Minimal ada bukti-bukti permulaan Yang memperkuat Tuduhan Minimal dua alat bukti Atau saksi Ini apakah benar Tuduhan dari BEMFISIP UNER ini Menyebut Pak Prabowo Sebagai Jenderal Bengis Pelanggar HAM Ini jadi lucu Kalau kalian Cuman kemakan hoax Saya enggak bilang Itu salah ya Tapi paling tidak Kalau mengatakan Itu benar Itu harus ada Putusan hukumnya dulu Jangan kemudian Kemakan narasi Sana-sini Terus menyimpulkan Nah kita katanya Negara hukum Yang kedua Menyebut Gibran Profesor IPK 2,3 Waktu saya sekolah Nilai saya Enggak bagus-bagus Amat sih Maksudnya Apakah ketika Saya punya nilai Yang rendah Kemudian Saya tidak boleh berperan Sebagai Ya pejabatan publik Apalah jadi Kepala desa Atau jadi wakil Seperti Mas Gibran Wakil presiden Gak kok diskriminatif Mending Lebih fair itu Ngelihat Mas Gibran Misalkan di Solo Benar bisa kerja gak Nah kalau bisa kerja Kan kita ngukurnya Dari sana Nah masa dari IPK Nah teman-teman kalian Yang IPKnya lebih jelak Dari itu Ya tersinggung kan Kasian teman-teman kalian Nanti tersinggung juga Gitu Kemudian Ini menyebut Wakil presiden Yang lahir Dari Rahim Haram Konstitusi Pilihan katanya Keren Menurut mereka Kalau misalkan Ini saya Nyoba buat Nyomot kalimatnya M. Kodari Muhammad Kodari itu Mengatakan Kalau soal Menggugat Batasan umur Misalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Yang kemudian Dijadikan Gibran Untuk Memperoleh Hak Legalnya Secara hukum Legal dan sah Mencalonkan Sebagai wakil Presidennya Prabowo Sebenarnya Tidak harus Orang lain Tidak harus Orang lain Yang menggugat Ke MK Soal Batasan Umur Iya Bahkan Kalau Gibran Sendiri Jalan Menuju Mahkamah Konstitusi Mengajukan Gugatan Bahwa Umurnya Bisa Dikoreksi Lapak Untuk Jadi wakil Presiden Wah itu sah Sah dalam arti Gibran punya hak Untuk Untuk Memajukan Gugatan Masalah nanti Di persatu Enggak kan Urusan MK Maksudnya Hak Untuk Menggugat Itu semua orang Punya hak Enggak Beli-beli-pilih Bukankah Hukum Itu Memandang Kita semuanya Dengan Cara pandang Yang sama Maksudnya Semua orang Punya hak Jadi Kalau Misalkan Proses Hukumnya Itu Kemudian Ketok Palu Tiga Kalinya Ingkrah Dan Final Dan Mengikat Bahwa Gibran Itu Bisa Nyalonkan Sebagai Wakil Presiden Sebenarnya Kalau Kita Sebut Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Kemudian Menghasilkan Putusan 90 Itu Kan Tidak Serta-merta Menyebutkan Nama Gibran Sidang Itu Kan Cuman Menyebutkan Bahwa Batasan Umurnya Itu Direndahkan Artinya Semua orang Selain Gibran Itu Kan Juga Mampu Dan Bisa Jadinya Kan Gitu Diperbolehkan Kebetulan Gibran Yang Maju Enggak Kebetulan Juga Waktu Itu Gibran Juga Digadang Kadang Kan Gitu Tapi Bukan Berarti Pemuda Pemuda Lain Yang Seumuran Dengan Gibran Itu Tidak Boleh Memakai Putusan 90 Untuk Jadi Wakil Presiden Kan Ya Boleh Kan Gitu Nah Kemudian Ini Ada Tulisan Di Bawah Kata Atau Nama Prabowo Ditulisi Ketua Timawar Sementara Bagian Foto Gibran Ditulisi Admin Fufu Fafa Itu Semua Kalau Ketua Timawar Kurang Tahu Tapi Kalau Sebutan Admin Fufu Fafa Yang Disematkan Kepada Gibran Ini Kok Masih Cuman Isapan Jempol Alias Itu Tuduhan Tuduhan Aja Ya kan Sampai Sekarang Belum Ada Proses Peradilan Yang Kemudian Menyebutkan Secara Gamblang Dan Clear Bahwa Fufu Fafa Itu kan Akun Gibran Kan Belum Ada Jadi Lucu Ketika Seorang Yang Katanya Agak Demisi Orang Yang Dididik Dengan Pendidikan Yang Paling Tinggi Di Perguruan Tinggi Kemudian Kemakan Narasi Narasi Semacam Ini Kita Tidak Berdebat Tentang Benar Atau Tidaknya Seorang Gibran Itu Benar Admin Fufu Fafa Atau Bukan Tapi Kalau Memang Kalian Itu Orang Dengan Pendidikan Yang Tinggi Harusnya Kan Hati-hati Orang Putusannya Belum Ada Itu kan Jadi Tuduhan Kemudian Yang Lebih Ngeri Lagi Ini Ini Bukti Bahwa Bem Visip Unir Ini Adalah Fanpage Dari Seorang Rocky Gerung No Rocky No Party Itu Tulisan Paling Bawah Dari Mulyono Bajingan Penghancur Demokrasi Ini Udah Seperti Kalimat Saya Tadi Ini Misalkan Orang Tuanya Itu Pada Baca Ini Yang Nulis Adalah Anak-anak Mereka Mereka Ngelus Dada Orang Tua Dari Masing-masing Anak Ini 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 Saya Yakin Walaupun Saya Tidak Kenal Dengan Siapa Mereka Tapi Paling Tidak Saya Bisa Sama-sama Merasakan Kalau Orang Tua Tidak Pengen Anaknya Kalau Ngomong Pakai Kalimat Bajingan Bajingan Ya Mana Ada Emang Ada Orang Tua Yang Bangga Anaknya Ngomong Bajingan Halo Tuh Tidak Ada Kemudian Dari Hal Ini Kejadian Ini Sampai Ada Pembekuan Terhadap Aktivitas BEM Visip UNER Ini Kalau Soal Pembekuan Saya Tidak Sepakat Mereka Sedang Menyampaikan Aspirasi Walaupun Dengan Cara Dan Pilihan Pilihan Kata Yang Kurang Tepat Kalau Menurut Saya Tapi Pada Intinya Menyampaikan Kritik Menyampaikan Aspirasi Kalau Saya Dukung Dukung Saja Tidak Apa-apa Serius Kalau 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 Mendukung Mendukung Untuk Tidak Di Bekukan Di Bredel Dilarang Kalau Saya Tidak Mendukung Itu Yang Tidak Saya Dukung Adalah Kalimat Rendahan Iya Yang Tidak Saya Dukung Adalah Kalimat Kalimat Rendahan Dari Mereka Yang Menggunakan Kata Bajingan Itu Saya Tidak Dukung Tapi Untuk Kebebasan Berekspresi Menyampaikan Aspirasi Dan Menyampaikan Kritik Saya Dukung Jadi Ini Misalkan Ada Dari Dekan Kalau Tidak Salah Yang Membekukan Bem Fisip Uner Mbok Pak Itu Tidak Usah Kayak Gitu Itu Kan Pendidikan Yang Kurang Inilah Biarkan Mereka Berpendapat Ya Diarahkan Aja Untuk Memilih Kalimat Yang Oke Untuk Menyampaikan Pendapat Gitu Aja Iya Iya Nggak Sih ? Tidak Sih Yeah Tidak Say Nggak I Sih Terima kasih.